Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak Selamat pagi ibu Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Baiklah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Agar baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi makanan hewan yang ada di lingkungan sekitar Yang kedua siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya Seperti herbivora, carnivora, dan omnicora Minggu lalu kita membahas mengenai rantai makanan Pada hari ini kita akan membahas mengenai hewan dan jenis makanannya Nah, makanan hewan ini dibedakan menjadi tiga Yang pertama herbivora Yang kedua, carnivora Dan yang ketiga, omnicora Makanan hewan dan tumbuhan adalah sumber energi bagi manusia Oleh karena itu, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di alam Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Apa itu hewan herbivora Hewan herbivora adalah sumber yang memakan rumput Jadi herbivora adalah sumber yang memakan rumput Nah, coba ada yang bisa menyebutkan kejauhan apa yang memakan rumput Coba Sapi Ya, benar Sapi Kerbau Ya Nah, ya Kambing Jadi, herbivora adalah hewan pemakan rumput Contohnya seperti Sapi Kambing Kelinci Kerbau Dan masih banyak lainnya Berikutnya yaitu Carnivora Apa itu hewan carnivora? Ada yang tahu? Jadi, carnivora adalah hewan pemakan daging Coba ada yang tahu tentang hewan carnivora? Sebutkan contohnya Oh ya Terus Biawak Terus Harimau Kualang Singa Nah, jadi Carnivora adalah hewan pemakan daging Yang ketiga yaitu Omnivora Nah, omnivora adalah hewan pemakan segalanya Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Tingkut Ya, benar Tingkut Ada lagi? Kucing Kucing ya? Oh, ayam juga bisa terbaru Jadi, hewan berdasarkan penelompokan jenis makanan Yang dibedakan menjadi Tiga Yang pertama adalah Herbifora Yang kedua Herbifora Yang ketiga adalah Omnivora Baiklah, sepertinya kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Coba Yogi, apa yang kamu dapat pada pelajaran hari ini? Dutang makanan hewan Contoh karnifora apa? Hewan makan lagi Contohnya? Contohnya, elang, buaya, sila, harimau, macan Ya, 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 Yogi Oke, kalau, Yogi, coba Ya, setelah Omnifora adalah hewan, pemakai, segalanya Contohnya, ikut ayam beruang Oke, bila pas untuk bila Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini Yaitu, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya Dipedakan menjadi tiga Pertama adalah Herbifora Omnifora Karnifora Jadi, Herbifora adalah pemakan Mubur Karnifora, pemakan Daging Dan yang ketiga adalah Omnifora, pemakan Rumah kedua Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini Ada baiknya kita membaca lafaz Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih